Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel saya, Dunia Serangga. Mau tidur nyenyak? Eh, gak taunya digigit kutu kasur. Pasti teman-teman disini pernah ketemu kutu kasur, baik di tempat tidur rumah maupun di kamar hotel yang kebersihannya tidak terjaga. Lalu, seperti apakah kutu kasur itu teman-teman? Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang kutu kasur ini, dukung channel saya dengan klik subscribe, like, serta memberikan masukan dan saran di kolom komentar ya. Terima kasih. Bedbugs atau kutu kasur, serta sering juga disebut kepinding atau disebut juga tumila, adalah serangga parasit dari keluarga Chimichidae. Serangga kecil yang hidup dengan cara menghisap darah, hewan ini biasanya bersembunyi di sekitar tempat tidur, serta keluar pada malam hari untuk menggigit dan menghisap darah saat kita sedang tertidur nyenyak, teman-teman. Dikutip dari Bold Sky, teman-teman, selain karena jarang mengganti spray dan menjemur kasur, penyebab datangnya kutu kasur adalah karena kebiasaan seperti menumpuk pakaian kotor di tempat tidur. Dan peneliti menemukan kutu kasur yang terdapat di pakaian kotor. Ternyata, teman-teman, keringat yang lembab membuat kutu kasur betah untuk hinggap. Keringat manusia adalah aroma yang disukai kutu kasur, dan mereka akan bersembunyi di dalamnya. Kutu kasur tak hanya ditemukan di tempat tidur, teman-teman. Melainkan kutu kasur ini juga hinggap di sela-sela sofa maupun kursi yang berbahan busa di rumah teman-teman. Kutu ini juga cenderung berada di tempat yang biasanya diunis secara bergantian, seperti kasur hotel, rumah sakit, asrama, hingga kursi bus dan kereta api. Jadi, menurut CDC teman-teman, ada dua jenis kutu kasur yang paling umum, yakni Cimex lectularius dan Cimex hemiterus. Mereka bisa hidup dan berkembang biak pada habitat bersuhu 21-26 derajat celcius. Dengan badannya yang pipi dan kecil, serangga ini cepat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, misalnya dengan hinggap di pakaian manusia. Lalu, apa efek gigitan kutu kasur pada kulit? Gigitan kutu kasur biasanya tidak akan menimbulkan masalah yang serius. Hal ini karena mereka akan mengeluarkan sedikit racun saat menggigit sehingga butuh waktu hingga gejala muncul. Beberapa ciri-ciri gigitan kutu yang ringan antara lain. Gatal-gatal kulit kemerahan dengan bintik merah gelap, berpola garis kasar atau dalam kelompok, dan terletak di wajah, leher, dan lengan. Jangan lupa bersihkan secara berkala tempat tidur dan sopa kalian teman-teman, agar kutu kasur ini tak hinggap di situ. Oke teman-teman, semoga video ini dapat menambah pengetahuan kita tentang serangga-serangga yang hidup berdampingan dengan kita. Dan kalau video ini berenpat, silakan di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!